musik oke baik selamat siang teman-teman ini kita bertemu dengan tanaman secang tanaman kaisalvinia sapan yang bisa yang bermanfaat untuk banyak hal bisa untuk tanaman pagar bisa untuk tanaman obat juga bisa untuk tanaman pewarna disini kita lihat ciri khas ya ciri khas dari tanaman secang mungkin bisa diperhatikan batangnya berduri ya batang berduri mulai dari bagian bawah sampai bagian atas bahkan percabangan dan tangkai daunnya pun ada durinya oke ini tadi daunnya sama jemuk menyirip ganda sempurna ya teman-teman ya helainnya kecil-kecil kemudian ini kebetulan kita ketemu buahnya yang masih berwarna hijau masih berwarna hijau berarti tanaman bunganya masih buahnya masih muda sementara kalau sudah lebih tua itu akan lebih gelap warnanya bisa kecoklatan pokok gerung hitam ini bisa digunakan sebagai salah satu untuk perbanyakan generatifnya oke ini buah yang sudah cukup tua ketika kita buka kulit buahnya terdapat biji-biji dengan bentuk bijinya seperti ini termasuk jenis kacang-kacangan ya kurang lebih ini seperti ini bentuknya ini masih belum cukup tua kita lihat dari masih cukup lunak ya nanti untuk dipakai sebagai biji-biji selanjutnya biasanya kita tunggu sampai kering dan berwarna coklat gelap baru bisa kita semaikan oke teman-teman ini kita juga ketemu dengan semai ya atau anakan ya mungkin baru berumur beberapa bulan kita lihat pertumbuhnya masih cukup kecil nah ini bentuk anakannya tidak jauh-jauh dengan yang dewasa ya ini sudah agak lebih besar sedikit umurnya kita lihat ini sama ini kalau masih kecil gini jurunya belum terlalu terlihat ya belum terlalu kelihatan sehingga kalau misalnya mau kita buat sebagai bibit cabutan atau mau nanti buat kita setem insya Allah masih aman ya masih aman oke jadi bagian tanaman yang digunakan kalau misalnya mau kita serut untuk buat bahan minuman itu biasanya kita ambil dari batang yang berukuran cukup besar ya cukup besar sehingga nanti ini bisa kita potong di sebelah sini potong menggunakan parang ya ini karena banyak durinya untuk teknik pemotongnya nanti harus memperhatikan keselamatan juga kita nah ini yang ukuran besar ini nanti kita bisa gunakan yang bagian kecil kita biarkan untuk tumbuh selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati